Nah ini tempat mandinya, seperti ini. Selamat sore teman-teman Tribun Jateng.com, saya Reza Salvinis, saya sedang berada di Sendang Nyapnyono, ini namanya Sendang Kalimah Toiba, air karomah di dekat makam wali Hasan Munadi. Dan di Sendang ini, para warga berdatangan ya, dari luar Kabupaten Semarang juga, ini ada di Nyapnyono, di Ungaran, untuk melaksanakan padusan atau mandi ya, bersih-bersih, menjelang masuknya Ramadan 2023. Jadi ini saat ini masih berdatangan terus ya, para warga, ada ribuan warga yang masuk ke Sendang ini. Nah ini tadi saya sudah di depan dan kita sudah masuk ke dalam area tempat masuk ke Sendangnya. Ini tempat penilipan alas kaki dilepas ya, jadi warga yang masuk itu harus setengah telanjang dan pakai sarung untuk mandi di dalam ruangan yang untuk bersih-bersih. Ini ada khasiatnya, dapat menghilangkan segala macam penyakit sesuai dengan niatnya. Dilarang mandi telanjang, dilarang buang air besar atau kecil di area Sendang, dilarang mandi bagi wanita yang sedang haid. Tata cara membawa air, apabila air dibawa pulang ya, dan digunakan untuk apa saja yang bernanfaat atau untuk tawasul. Terlebih dahulu baca Al-Fatihah 7 kali dan Sholawat 7 kali. Nah ini suasananya, kita coba masuk ke dalam ya. Jadi ini Sendang tapi sudah dipakai, sudah dibuat seperti pemandian gitu, jadi sudah ada keran-kerannya. Jadi warga cukup mandi di dekat keran-keran tersebut menggunakan keran yang ada.